Dan boleh menginspirasi kita bagaimana Tuhan telah memberikan tuntunan kepada Bapak HMS Richard. Ayat intinya atau ayat tertulis di dalam kitab wabiu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada injil yang sekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada segala bangsa, dan suhu, dan bahasa, dan tahu. Dalam cerita ini diceritakan seorang laki-laki bernama Richard. Dia lahir di negara bagian bawah tahun 1894. Di usia ke-17 tahun Richard mengikuti jejak ayah dan nakeknya. Yaitu untuk menjadi seorang pengkotbah. Suatu hari Richard dihadapkan dengan sebuah undangan untuk hadir ke dalam sebuah pesta demokrasi. Dan di sana ada sebuah stasiun radio. Karena Richard ini adalah seorang pengkotbah, maka adalah suatu sukacita buat dia untuk boleh membagikan hal-hal yang dia yakini di dalam stasiun radio tersebut. Dia duduk tahun 1919 dan dia memulai hadirnya sebagai seorang peninjil dan pengkotbah. Dia pergi dari satu tenda ke tenda yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga pada suatu waktu dia diundang di tahun 1929 untuk memberikan kotbah di Los Angeles dengan beberapa refleksi nubuatan. Dan tahun 1937, pemilik dari jaringan penyiaran di sana, dia setuju untuk membuat sebuah program penyiaran khusus untuk Richard. Dengan dinamai program suara membuat. Awalnya dia mulai berkotbah di radio, sampai akhirnya dia membuat sebuah media untuk para pendengar bisa mengirimkan surat. Pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui surat. Dan singkat cerita, dia sampai harus merenovasi sebuah ruangan yang biasanya dipakai untuk kandang ayam hanya untuk menyimpan surat-surat yang begitu banyak dia terima dari pekabaran yang dia bagikan. Sampai akhirnya, hingga saat ini, gereja memiliki lebih dari 160 pusat media. Dan ini merupakan sebuah warisan yang membaik sekali melalui tuntunan roh terus untuk boleh mengabarkan injil ke seluruh dunia. Melalui persembahan dan persepuluhan kita, kita akan berperan di dalam membantu penginjilan khususnya dalam media radio. Ellen G. White dalam punya review and error, mengatakan jika semua orang yang mengaku sebagai putra dan putri ala dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban mereka kepada ala dan sesama dalam perpuluhan dan persembahan, maka kelimpahan akan mengalir ke dalam perbendaraan untuk menopang pekerjaan ala dalam cabang yang berbeda di seluruh dunia kita. Mari kita mengumpulkan persembahan dan perpuluhan yang akan diiringi oleh instrumen.